Halo selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Petang ini ada 3 isu yang kita mau bincang tentang pembubaran DUN SABAH Intro Sebentar tadi apabila saya masukkan dalam konten di Youtube saya, DUN SABAH BUBAR, ada 3 isu yang ditanya kepada saya So tidak mau panjang-panjang, kita akan jawab 3 isu tersebut Isu yang pertama adalah, siapa yang kena games, dorang bilang Siapa kena game dalam pembubaran DUN SABAH ini Yang kedua, siapa yang boleh menang apabila bubar SABAH ini Dan yang ketiga, Nazilin siapa kau sokong 3 ini kita akan jawab dalam beberapa minit ini Tapi sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Jangan kamu marah bakal aku minta subscribe sejauh, bukan perlu bayar pun Itu percuma bahwa itu, kan kita tolong sama tolong Tidak apalah, kalau kamu tidak suka pun tidak apa Tapi tolong saya supaya saya dapat subscribe lah Oke, baik kita jawab dulu yang pertama Siapa yang kena game di dalam percaturan bubar DUN SABAH ini Ada dua jawaban untuk persoalan pertama ini Persoalan pertama ini, jawaban pertama siapa yang kena game Yang pertama adalah, siapa lagi kalau bukan Safi Afdal Kenapa saya jawab seperti itu? Kenapa saya punya jawaban Safi Afdal kena games di dalam pembubaran ini? Jawaban dia mudah Sebab, dalam seminggu ini, kebelakangan ini Kita sudah melihat bertapa keras dan tegasnya Safi Afdal menafikan bahwa DUN SABAH BUBAR Ataupun warisan SABAH BUBAR Bilang si Safi Afdal, tidak mungkin lah Tidak mungkin bubar, tidak mungkin bubar Bahkan Safi Afdal sudah buktikan dengan SD Akuan bersumpahnya Dengan macam-macam contohnya Tapi akhirnya macam mana? BUBAR juga Tumbang juga warisan SABAH Saya tidak tahu macam mana tumbang Macam mana caranya pihak si lawan Safi Afdal tumbangkan Itu bukan isunya nanti kalau saya cakap pula Lain pula cerita dia kan Tapi yang pentingnya adalah Safi Afdal kena game oleh lawan dia sendiri Kena game macam mana? Safi Afdal yang bilang dia tidak kalah Akhirnya dia tumpas juga di tangan musuhnya Ah, so dia kena game Kena game oleh musuh dia Satu minggu bilang tidak Akhirnya kena game Tapi jawaban kita yang kedua Bukan saja Safi Afdal yang kena game Rupa-rupanya Musuhnya lagi besar kena game Siapa musuh dia? Musa Aman Musa Aman lagi besar digamkan Dicekmatekan oleh Safi Afdal Macam mana Safi Afdal kasih game dia? Mudah saja Baru sebentar tadi Saya baca di dalam Malaysia Kini Portal Malaysia Kini Kita dapati Musa Aman tidak setuju Dia tidak puas hati bahwa Dia tidak dapat naik ketua menteri Apa komen kamu semua? Boleh tinggalkan dalam channel ini Dalam ruangan komen ini Musa Aman cakap Dia tidak berpuas hati Karena dia sebenarnya layak dilantik Sebagai ketua menteri Sebab dia telah melapasi Dia layak dengan syarat Dia telah mendapat Lebih majority muda Yaitu lebih daripada 34 atau 33 pihak telah mengundi Untuk dia dapatkan majority Tapi apa yang dibuat? Karena game dia Siapa kasih game? Siapa lagi? Kalau bukan Safi Afdal Safi Afdal kasih game Musa Aman dengan cara Dia kasih bubar Dun Sabah Bila kena bubar Dun Sabah Musa Aman tidak dapat Naik menjadi Ketua menteri Sabah Dia marah lah Anda puas hati kan? Saya bakal puas hati Kalau dia kena Cikmet Akhirnya Musa Aman pun Tidak dapat apa-apa Orang bilang Yang kalah jadi abu Yang menang jadi arang Lebih kurang begitu lah Saya pun tidak tahu Betul katidak pantun saya itu Kamu sendirilah yang cakap Jadi tinggalkan komen Jadi jawaban saya mudah Sudah saya jawab tadi Dua kena checkmate Tapi ada bonus Ketiga yang sebenarnya Kena bonus Eh kena bonus Karena games Di dalam bubar parlimen ini adalah 13 orang adun Yang lompat party Nah Diorang yang paling kena game Macam mana saya cakap begitu 13 orang yang lompat party ini Kena game diri sendiri Karena Diorang sangka Apa yang diorang buat Betul Rupa-rupanya Tidak betul Macam mana boleh jadi begitu Diorang ingat Diorang pergi lompat party Mereka dapat membuat Kerajaan baru Tanpa bubar Rupanya Safi Abdal kasih game Diorang Indah 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 dapat buat Kerajaan baru Tidak Tidak dapat membuat Kerajaan baru Dibubar Jadi akhirnya apa Sia-sia Diorang pergi lompat party Sia-sia 13 orang adun itu Siapa dia Kamu kenal lah Diorang itu Siapa yang telah lompat party itu Sia-sia Diorang lompat Sekali lompat Indah jadi lompatan dia Sebab Terpaksa pilihan raya Jadi pada pikiran saya 13 orang adun ini Yang lompat party ini Pasti akan dihukum Dalam pilihan raya akan datang Jadi kena game lah Diorang Apa kamu punya pendapat Kan Oke Habis isu yang pertama Isu yang kedua Soalan di dalam channel saya Siapa yang akan menang Dalam pilihan raya akan datang Yang sudah dibubar ini Oke Jawaban kita mudah Yang menang itu Siapa yang kau undilah Tidak lah Jangan kau marah Siapa yang akan menang Di dalam pilihan raya akan datang Sebenarnya ditentukan oleh Sentimen yang sedang berlaku Bukan saja di persegetuan Tapi juga di negeri Apa sentimen yang mereka Akan mainkan selepas ini Bergantung kepada Manifesto yang akan Dimainkan dalam pilihan raya nanti Saya jangkakan Manifesto Atau janji manifesto Yang paling top Pada pilihan raya kali ini adalah Pendatang asing tanpa izin Itu yang pertama Yang kedua ME63 Perjanjian Malaysia 63 hak-hak Sabah Sarawak Dan yang ketiga Yang akan mungkin Akan dituntut oleh Sabah Adalah Janji daripada Bung Mukhtar Bahwa Labuan Akan menjadi Daerah baru Untuk Sabah Siapa yang menang Kita tidak tahu Kamu undi sendiri Siapa yang menang Kamu yang undi kan Baik Soalan yang ketiga Dorang tanya saya Jadi bosku Bro Dorang bilang Nazilin Kau ini penganalisis politik Sudah Kau undi siapa Saya mau kasih tahu Undi itu rahasia Tapi bagaimanapun Saya bagihin Saya akan undi Orang yang tidak pandai Melumpat-lumpat ini Sebab melumpat-lumpat ini Susah banget Macam Katak Sekarang ini Banjir saja di Sabah ini Terutama di Kota Bulut Di Keke Kenapa banjir Dipanggil oleh Katak Jadi yang Katak-Katak ini Tidak guna Bikin banjir saja Kamu setuju kan dengan saya So Siapa yang kena game Siapa yang akan menang Siapa yang saya sokong Sudah saya beritahu Terima kasih Kena menonton channel Nazilin Unity Jangan lupa tekan butang Subscribe Like dan Share Kita jumpa lagi Majulah Malaysia Untuk kita semua Bye-bye Sub indo by broth3rmax